Komitmen pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 ide bagus Raih Dharma Wijaya Mantra dan Iketur Sudikerta atau Mantra Kerta untuk meningkatkan bantuan kepada desa pekeraman di seluruh Bali menjadi 500 juta rupiah per tahun merupakan komitmen yang realistis dan rasional. Hal tersebut disampaikan fungsionaris DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggi. Sumarjaya Linggi salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI mengatakan bila dikaji dari sisi kemampuan APBD Bali, alokasi anggaran 500 juta rupiah per desa pekeraman sangat mudah diwujudkan. Terlebih lagi dalam anggaran tahun-tahun ke depan, Pemperf Bali sudah tidak diwajibkan lagi mengalokasikan anggaran untuk KPU bawah seludan anggaran keamanan untuk Pilgada sekitar 250 miliar rupiah, termasuk anggaran pembangunan prioritas seperti pembangunan RS Bali Mandara dan teknologi penunjangnya. Ditinjau dari aspek implementasi kebijakan nasional yakni Nawacita, Sumarjaya Linggi menilai penguatan anggaran disa pekeraman sejalan dengan salah satu kebijakan Nawacita, yaitu pembangunan dari disa. Bagaimana 500 itu bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Salah juga mengamburkan dana ke rumah sakit. Kalau rumah sakit sudah banyak begitu di Denpasar malah ditaruh di Denpasar. Saya tidak mengerti sampai sejauh mana cara berpikirnya untuk pemerataan. Harusnya pelayanan tujik itu di pemerata. Bagaimana harusnya dana-dana itu dialihkan ke daerah-daerah yang tertinggal, daerah yang perlu pemerataan. Nah sekarang mumpung kita belum membangun apa namanya rumah sakit, ya ini kita arahkan juga untuk desa adat. Nanti desa adat akan berdiri dengan baik, mereka bisa melakukan pemberdayaan terhadap perekonomiannya, termasuk pemberdayaan kepada adat dan istiadatnya. Itu jumlahnya Rp200 miliar. Belum lagi kalau kita ngomong ke depan ini belum ada pil kata GUM. Jadi kalau belum ada pil kata GUM, itu dana 300 bisa kita mempatkan lagi. Bayangnya sudah 500 miliar sendiri itu bisa untuk kepada, belum lagi kalau dana-dana yang lain yang bisa kita efisiensi di tempat lain, kita masukkan kepentingan ke adat. Di mana adat tersebut, kita tahu seharap bahwa itu adalah di desa-desa. Dan itulah sebenarnya rohnya Bali di mana mereka berkumpul, mereka berkomunitas dan ikatan mereka sangat kuat. Dan apabila ini bisa berdari-dari yang tidak baik, maka tidak terjadi urbanisasi dari desa ke kolak, tidak terjadinya ketimpangan ekonomi, jini rasio tidak terjadi. Ini yang harus kita sadari, jangan sekedar memantah. Oh lah, pikirkan juga lah cara-cara memantahnya. Harus dengan cara-cara dia, elegan, dan penuh dengan apa lantasan prinsip, lantasan teori, lantasan kenyataan yang kita hadapi di Bali. Komitmen Mantra Kerta meningkatkan bantuan untuk desa pekeraman menjadi 500 juta tertuang dalam kontrak politik pasangan yang diusung Koalisi Rakyat Bali-KRB. Paslan Mantra Kerta pada Sabtu 5 Mei tahun 2018 lalu meneretangani dua kontrak politik sebagai janji yang pasti mereka wujudkan jika dipercaya memimpin Bali ke depan. Jokhandika Bali TV